Terima kasih. Kamu jangan terlalu dipikirin Omongan papaku Mungkin Sekarang dia belum bisa menerima kita Tapi aku yakin Suatu saat nanti dia pasti bakal ngerti Yang bisa menerima kita Kalau niat baik Pasti akan berakhir dengan baik Aku percaya itu Iya Bi Halo Kumanan Siap Kumanan Saya segera ke markas Siap Kumanan Aku ke markas dulu ya Iya Nih Hati-hati ya Bi Iya Kamu semangat kerjanya Kayaknya kamu belum sarapan kan Ini aku bawain makanan loh buat kamu Makasih ya Eh duduk yuk Bawa makanan apa tuh Ini aku bawa beberapa lauk sih Benar-benar kamu suka Kalau dari kamu sih Saya pasti suka Fik Hmm Aku boleh gak Nanya sesuatu Boleh Yang kamu ngomong waktu itu Serius gak sih Maksudnya Maksudnya Waktu itu kan kamu bilang sama aku Kalau kamu cinta sama aku Tapi aku kan Perasaan saya sama kamu itu nyata Kai Saya gak peduli masa lalu kamu seperti apa Semua orang Pasti punya masa lalu yang gak mau mereka ulangi Yang penting masa sekarang Karena sekarang kita sama-sama Dan fokus Untuk menuju masa depan Berani kamu dateng ke kantor saya Keluar Anda yakin Mengusir saya Pak Martin Saya gak percaya Saya suruh kamu keluar Berarti kamu harus keluar dari sini Masa sih Saya diusir Si pembeli perusahaan ini loh Perusahaan? Ya Saya yang sudah mengakui sisi perusahaan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Martin Kan saya dari awal sudah kasih tahu Bapak Ini sebuah kontraknya Pak Ini sebuah kontraknya Pak Ini sebuah kontraknya Pak Jadi mulai sekarang Jadi mulai sekarang Bapak jadi pemilik utama di perusahaan Pak Martin Selamat ya Pak Selamat ya Pak Terima kasih Baik saya permisi Pak Bu Terima kasih telah menonton! 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 Karena ini semua kan? Iya kan? Udahlah Pak Martin, kan dia tuh harus terima kenyataan. Kalau saya, udah lebos di perusahaan ini. Kau memang manusia licik. Pertamaian, kita kan bahkan sering ketemu ya. Jadi saran saya, Anda nggak usah terlalu keras. Anda harus terima kenyataan. Kalau perusahaan ini sudah menjadi milik saya. Dan sampai kapanpun, Anda tidak akan pernah bisa menang. Terima kasih telah menonton. Ngapain kamu di kantor suami saya, hah? Tanya aja suami kamu. Thanks to... Saya mau bicara sebentar sama kamu. Tidak ada yang perlu bicara lagi, Dania. Maksudnya apa ya? Kok dia ngomong kayak gitu? Felix benar-benar licik. Papa! Tadi mama ngeliat si Felix itu ngapain dia kesini? Saya nggak mau diganggu, Dania. Pak, jawab dong. Nggak mungkin dia kesini kalau nggak melakukan sesuatu. Ngapain dia kesini? Kamu mau tahu? Kamu mau tahu sekarang? Orang yang udah mengambil saham perusahaan terbesar kita adalah Felix! Kenapa kamu biarin? Lakuin sesuatu dong, Pa? Aku ditipu. Aku pikir orang lain yang ngambil saham perusahaan kita. Ternyata suruhan dari Felix. Ternyata dia udah ngerancanai semua ini. Felix itu benar-benar licik, tau nggak? Nggak. Pokoknya... Aku nggak mau Felix jadi pemilik perusahaan utama kita, Pa. Dan nggak akan aku biarin Felix dapat sepeserpun dari perusahaan kita. Dania! Dania! Makan siang bareng. Ini baru aja aku mau makan siang. Ayo! Eh, kamu udah di depan. Oh, ya udah kalau gitu. Aku langsung kesana ya. Larissa! Mama mau bicara sama kamu. Mau bicara apa lagi sih, Mama? Kamu tau nggak? Felix itu udah licik sama keluarga kita. Dia udah mengakui sisi perusahaan apa. Oh... Aku udah tau, Mama. Pak! Cik! Cik! Abis dianterin Kapten Bintang ya. Iya. Oh, seneng deh ngeliat kalian. Akhirnya bisa balikan terjemput-anterjemput kayak gue dulu lagi. Oh, iya. Gue sama Sarah Sandrahel kan ngariin acara buat perpisahan Kapten Bintang sama Kapten Danuk. Lo dateng ya? Pasti dong. Gue juga udah dikas tau kok sama Lieutenant Glenn. Pokoknya ntar kalau butuh apa-apa, butuh bantuan apapun, tinggal kabarnya gue. Oke. Pak. Pak. lalu kayak sedikit gitu sih. Gara-gara Bintang mau pergi ya. Tadi gue ke rumah. Om Ibrahim. Ternyata dia belum ngerestuin hubungan gue sama Bintang gitu. Terus tadi gue ngomong sama Om Ibrahim. Kalau emang dia belum bisa maafin gue dan gak restuin hubungan kita. Ya gue persilahkan tapi gue akan tetep berjuang buat hubungan kita. Serius lo ngomong kayak gitu? Ya, habisnya gue gak tau mau ngapain lagi apapun yang gue lakuin. Itu selalu salah aja di mata Om Ibrahim. Iya sih, Kak. Gue tau banget tuh salah lo kayak gimana. Tapi gue cuma mau ingetin lo tuh berhak bahagia. Gue yakin kok, suatu hari nanti Om Ibrahim pasti bakal ngerestuin kalian. Apalagi ngeliat cinta kalian dan perjuangan kalian begitu kuat. Itu juga yang gue harapin. Semoga ya. Pasti kok.